Al-Fatihah 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 Alhamdulillah Al-Fatihah 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 apakah terlihat saya punya screen sudah terlihat baik terima kasih jadi saya akan bercerita sedikit tentang cermat dalam memilih hewan kurban jadi Alhamdulillah sudah sekian lama sejak tahun 2008 saya mendapat tugas untuk memonitor hewan-hewan kurban di sulsel maupun di daerah saya tinggal di sidrap jadi saya sempat juga jadi tugas di sidrap untuk memonitor hewan-hewan kurban dan selama saya memonitor hewan-hewan kurban ternyata dari setiap banyak hewan yang dikurban itu masih banyak hewan-hewan yang belum memenuhi secara sempurna syarat-syaratnya ini yang saya sangat sayangkan bahwa berkurban adalah sebuah syariat perintah Allah yang tentunya ketika ada ibadah maka tentu dalam ilmu fikih ada namanya syarat syarat apabila tidak terpenuhi maka risikonya dalam ilmu fikih batal atau tidak sah tentu saja hal ini perlu menjadi pertimbangan buat kita jangan sampai kurban-kurban yang kita lakukan setiap tahun ternyata ternyata dalam pandangan Allah belum sesuai atau mungkin dalam masa ini dari hukum batal ini kita khawatirkan oleh karena itu menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam harus sering berbagi menyampaikan sampaikanlah sesuatu yang seharusnya yang benar masih pun pahit disitu satu ayat sampaikan jadi saya akan juga sampaikan hal-hal yang perlu dilakukan sebelum kita melaksanakan ibadah berkurban mohon izin ini nama saya mungkin agak panjang yang ujungnya mengagak susah disebut khalidullah itu pemberian ibu saya sebagai umat yang cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada Nabi Ibrahim itu gelaran Nabi Ibrahim khalidullah ibu saya memberikan hadiah namanya Nabi Ibrahim mudah-mudahan itu jadi memper sama saya dan jadi berkah buat saya insya Allah ya saya bertugas di kedokaran hewan di UNHAS ya jadi saya kebetulan membidangi kes mafet kesehatan masyarakat veteriner baik ada sebuah pertanyaan yang saya tampilkan apakah pelaksanaan kurban kita sudah sesuai dengan syariat selama ini ya pertanyaan buat diri sendiri ya tanyaan diri sendiri apa Nesta untuk slide-nya belum di slide show dan belum jalan Oh belum berpindah belum berpindah sesuai sepintas kan ini oh enggak pindah ya enggak saya balikkan dulu ya ini pertanyaan buat kita sendiri ya pertanyaan auto-autokritik apakah pelaksanaan kurban kita sesuai dengan syariat ya jadi untuk pengertian kurban dasar-dasar kurban hukum berkurban manfaat kurban itu bukan bagian saya mungkin bagian ustad-ustad yang lebih kompeten menyampaikannya ya mengenai pengertian dasar-dasar dan dalih-dalih kurban ya saya hanya akan menyampaikan bagaimana memilih hewan kurbannya saja ya baik saya akan sampaikan dari awal adalah jenis hewan yang buat kurban jadi hanya ada tiga kelompok hewan yang disunahkan menjadi hewan kurban ya yang pertama adalah jenis unta kemudian sapi dan kerbau yang ketiga kambing dan domba ya di hadith mungkin kerbau saya belum temukan adanya sapi ya tetapi sapi dengan kerbau itu satu famili yang masih sama 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 hanya kambing dan domba kalau kambing dan domba disebut dalam hadith ya kambing dan domba satu pemili sama juga pemili karena sama sama pemili maka dapat diesumsikan kerbau pun boleh ya karena ada satu pemili dengan sapi hanya tiga jenis inilah yang bisa dijadikan hewan kurban tidak ada hewan lain yang layak buat hewan kurban ya di jenis pontu mungkin banyak kuda-kuda mahal di sana tidak perlu jadi hewan kurban ya meskipun harganya mahal mungkin lebih mahal daripada Pak Jero tetap tidak sah buat kurban ya hanya sapi kerbau kambing domba dan untah hanya ada di mungkin hanya ada di Afrika dan Timur Tengah ya di Indonesia untah hanya buat disimpan di kebun binatang kita tidak mungkin bisa jadikan hewan peliharaan baik kemudian ada syarat hewan kurban nah ini ada empat syarat yang sebetulnya sangat mudah diperoleh ya namun ternyata dalam pelaksanaan tidak semudah yang kita bayangkan ya ada empat syarat yang pertama adalah sehat yang kedua tidak cacat ketiga tidak kurus dan yang keempat cukup umurnya hanya empat syaratnya ya dalilnya untuk yang tiga di atas ya ini sebuah hadith hadith sahih riwayati imam muslim bunyinya la tajuzu fil adohi ada arbaun la tajuzu fil adohi ada empat yang tidak boleh dijadikan hewan kurban al-awra'ul bayinu awruha ya hewan yang buta matanya dan jelas kebutaannya wal-arja'ul bayinu zol-uha hewan yang pincang kakinya dan jelas pincangnya wal-kasirotul lati latanko dan hewan yang sangat kurus yang tidak ada lagi sum-sumnya wal-maril datil bayinu marduha dan hewan yang sakit jelas sekali sakitnya nah jadi disini ada tiga nih masalah empat sebut tapi tiga artinya cacat kurus dan sakit ya jadi uta dan pincang masuk ke cacat jadi tidak boleh hewan yang buta hewan yang pincang hewan yang kurus dan hewan yang sakit ada tiga disini tidak boleh dijadikan hewan kurban nah sekarang kita lihat ini nampaknya ini sehat atau tidak secara bentas mungkin kita lihat sehat mungkin mungkin jadi sebelum dijadikan hewan kurban ada namanya pemeriksaan antemortem pemeriksaan hewan sebelum disembelih jadi diperiksa dulu hewan sebelum disembelih itu dilakukan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum disembelih ya dilakukan di kandang penampungan atau di tempat hewan-hwan ditempatkan ini aturan baku yang dibuat oleh menteri pertanian ya bahwa setiap hewan bukan hanya kurban saja setiap hewan yang akan disembelih ya apakah di RPH apakah di tempat memotongan hewan itu harus dilakukan pemeriksaan sebelum disembelih apa tujuannya satu adalah memperoleh ternak yang berada dalam keadaan cukup istirahat ya jadi hewan-hewan sebelum disembelih harus istirahat kenapa karena dengan kondisi istirahat metabolisme tubuhnya akan dalam keadaan baik baik saja sehingga nanti mutu daripada dagingnya juga akan bagus ya ketika hewan dalam kondisi ketakutan tercekam maka akan terjadi perubahan dalam fisiologisnya ya dagingnya nanti akan mudah busuk misalnya kemudian dagingnya nanti akan terasa alat terasa dan sebagainya ya dengan dia istirahat kondisi baik dia akan lebih bagus kedua menghindari pemotongan ternak yang sedang sakit ya jadi ada penyakit-penyakit hewan yang bisa menular ke manusia namanya zoonosis nah ini berbahaya ada penyakit pada sapi yang bisa menular ke manusia yang ketiga mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi pada tempat pemotongan alat dan petugas ya kemudian bahan informasi bagi keperluan pemeriksaan post-mortem ada namanya pemeriksaan post-mortem yaitu pemeriksaan setelah hewan disembeli ya jadi sebelum dipotong diperiksa dan setelah dipotong pun diperiksa ya kemudian mengawasi penyakit-penyakit tertentu yang harus dilaporkan jadi ada sejumlah jenis penyakit yang harus dilaporkan ke pemerintah karena dalam pengawasan ya penyakit-penyakit ini berbahaya ya kemudian mencegah pemotongan hewan betina produktif nah ini adalah aturan pemerintah kita bahwa di Indonesia dilarang memotong hewan betina produktif ya kalau sapi itu adalah umur 2 tahun sampai 10 tahun itu namanya sapi produktif sapi betina ya umur 2 sampai 10 tahun produktif dimana pada umur-umur inilah sapi berproduksi mempunyai anak keturunan ya pada umur 2 sampai 10 tahun setelah 10 tahun dianggap sudah tua sudah afkir ya maksudnya sudah boleh disembeli ya sedangkan yang masih produktif dilarang oleh pemerintah kalau hukum positif kita apa untuk menghindari terjadinya kekurangan indukan ya kalau induknya habis maka dikhawatirkan maka sapi-sapi akan habis di Indonesia akan dilarang dipotong ini ada undang-undangnya ini pidana sebetulnya cuma tidak diterapkan dengan baik ya pidana kalau menyembeli hewan betina produktif nah ini adalah prosedur pemeriksaan jadi nanti ada petugas Bapak Ibu nanti di Sulsel sudah terbentuk petugas pemeriksa hewan kurban ya yang dibentuk oleh Pemprov dan Pemkot Makassar kalau tidak salah pekan lalu sudah dilepas oleh Pak Wali Kota ya tim pemeriksa hewan kurban nah hari ini sudah mulai bekerja mulai berkeliling ke tiap-tiap kecamatan kita berbagi untuk memeriksa hewan-hewan kurban ya memastikan bahwa hewan kita dalam keadaan sehat ya caranya adalah posisi perlisahan hewan saat berdiri diperiksa ya perhatikan jenis kelaminnya umurnya karena abnormalnya ya tanda penyakit diperhatikan sikap gelaku ya kelainan pada waktu berdiri bergerak kemudian diperhatikan nafasnya hidungnya ya kemudian kotorannya alat kelaminnya ya suhu tubuhnya ya maka ada luka dan sebagainya ini diperiksa kalau perlu kalau ada memang perlu konfirmasi maka diambil sampel ya kalau ada yang mengkhawatirkan ya jadi kita lihat kalau hewan sehat kita lihat ciri-cirinya aktif bergerak kadang-kadang naik ke temannya ya harus makannya bagus kita berikan makanan dia akan makan misalnya rambut atau bulunya tidak kusam nah cermin hidung nah ini pada hewan ternak itu ada cermin hidung itu bagian di hidungnya ya ini tuh namanya cermin hidung itu harus dalam keadaan basah ya basah dan mengkilat itulah ciri hewan sehat ya kalau cerminnya kering bergerak artinya dia sedang sakit ya dia lihat juga hidungnya dan lubang belakangnya anusnya ya dilihat dari kanan kirinya depan belakang perhatikan baik-baik mintalah untuk berjalan ya sapinya untuk melapakah dia normal atau pincang dan sebagainya bisa kakinya kukunya lihat apalagi sekarang ada penyakit mulut dan kukus yang sedang mewabah di Jawa dan sekitarnya kita perhatikan yang sampai di sulit pun ada misalnya ya tapi alhamdulillah hingga saat ini belum ada laporan ya mudah-mudahan sulsel tetap terjaga dari penyakit mudah dan kukus ya bisa kembali hewan-hewannya ya sesama lubang-lubang tubuhnya hidungnya telinganya lubang anusnya dan sebagainya ya dan diperiksa cermin hidungnya ini suhunya kambing domba dan sapi ya relatif lebih tinggi dari suhu kita ya kalau kita tebak dengan tangan kita pasti dia lebih panas dari kita ya nah ini patokan patokan daripada suhunya ya kambing 38-40 nomornya sama kurang lebih sedangkan sapi ini 37,5-39,5 kalau kita kan 36,5 ya sampai 37 kita punya suhu jadi sapi lebih tinggi daripada suhu kita ini gambar contoh ini yang pertama paling kiri sekali ini contoh sapi yang cermin hidungnya bagus buat basah ini ya ini namanya cermin hidung ini ya ini harus dalam keadaan basah dan mengkilat kalau ininya kering apalagi berkerak dia sakit ya ini sehat ini kambing lihat ini kering ya kambing udah kering berkerak-kerak yang sedang sakit ya moncongnya ini matanya ini sudah banyak kamu nah yang ini kurus-kurus sekali ini gak boleh ya kalau lebih seperti itu nah ini ada 15 penyakit yang diawasi pemerintah kita ya 15 penyakit lebih ya lebih banyak lagi sebetulnya yang berbahaya cuman yang paling sensitif dan sering ada di Indonesia ini yang 15 ini yang dijadikan tolak ukur untuk diawasi oleh pemerintah Indonesia ya 15 penyakit yang berbahaya yang zoonosis ini yang sepulitas ya contohnya yang pertama antrax misalnya ini antrax pernah kejadian di Sulsel ya tahun 2011 yang terakhir kemarin 2011 sempat mewabah di Sulsel di Sidra Pindrang Pari Goa Makassar Maros sampai Takalar sempat saya menjadi petugas yang cukup repot adanya antrax ini ya karena antrax ini sangat berbahaya bagi hewan dan manusia begitu kena kemanusia kemanusia hewan pagi kena sore biasanya sudah mati kena sore pagi biasanya mati nah ini yang berbahaya kalau pada manusia menular ya ketika dia mengenai sistem kulit kita ya kulit kita akan mengalami luka pembengkakan seperti bisul tapi dia memerah dan pedis sakit ya kalau dia pecah bisulnya dia akan seperti ini modelnya seperti kawah berlubang seperti ini kondisi kalau kena antrax ini apabila kena di kulit kalau masuk ke pernafasan kita ke paru-paru atau masuk ke dalam otak kita itu akan jadi meningitis yang berbahaya orang pun juga akan meninggal ketika terinfeksi oleh antrax ini kalau sapi biasanya begitu kena pagi sore meninggal cirinya biasanya berdarah sebentar ada kemudian jadi kalau pada sapi biasanya akan muncul gejala keluar darah dari lubang hidung maupun lubang-lubang lainnya nah ini ciri biasanya sapi yang terinfeksi oleh antrax manusia yang seperti ini apabila kena kulitnya kalau kena pernafasan atau ke dalam otaknya itu biasanya juga akan segera berakhir hariwayat hidupnya kalau kena antrax karena itu sangat diawasi oleh pemerintah kita yang kedua tuberkulosis atau PBC para sapi ini juga dapat berpindah ke manusia ini cirinya biasanya kalau sudah sangat kronis sapinya kurus memang kronis ketika dibuka nanti setelah di post-mortemnya dilihat ini paru-parunya akan seperti ini kurang lebih terjadi apa namanya kerusakan pada struktur paru-paru timbul bintik-bintik putih hitam ini mencidikan adanya sarang-sarang daripada bakteri bakteri namanya mikobakterium pada parunya atau pada sekat-sekat antara tulang iganya ini ini banyak sarang-sarang daripada mikobakterium inilah contoh kalau sapi terinfeksi TBC dan ini dikhawatirkan berpindah ke manusia oleh karena itu nanti kita akan petugas akan melihat di lapangan kalau ada seperti ini maka dia akan sarangkan diakhir jangan dikonsumsi oleh manusia kemudian yang ketiga diantara yang masih sama masih pada sapi yang ketiga itu toxoplasmosis nah ini toxoplasmosis itu biasanya dari kucing memang dari kucing memang kucing adalah induk semang perantara yang sangat efektif bagi toxoplasma tapi sapi pun kadang kena toxoplasma sapi kambing tetapi mereka tidak menunjukkan gejala karena induk semang finishnya adalah manusia manusia yang akan ditembus oleh toxoplasma pada anjing kucing sapi kambing tidak apa-apa tidak menampakkan gejala pada manusia biasanya tumbuh gejala yang sangat membahayakan sering diderita oleh ibu-ibu biasanya ibu-ibu kalau pagi sudah menyapu di halamannya ada kotoran kucing biasanya hati-hati jangan sampai kucingnya mengandung toxoplasma kalau terhirup oleh kita masuk ke dalam nafas kita ibu-ibu hamil itu akan terganggu janinnya boleh jadi keguguran boleh jadi meninggal dalam rahim atau kalau lahir pun akan seperti lahirnya namanya hidrosopalus nah ini gangguan akibat infeksi toxoplasma karena itu kita berhati-hati kemudian berikutnya adalah bruselosis ini adalah penyakit keluron atau keguguran nah ini pada sapi ya sapi keguguran juga biasanya pada umur trimester ketiga jadi sama dengan manusia sapi itu bunting atau kalau manusia bilanya hamil kalau hewan bilanya bunting itu kurang lebih sembilan bulan sepuluh hari kurang lebih sama ya nah biasanya pada umur enam bulan ke atas itu sapi yang terinfeksi bruselosis akan keguguran keguguran ya oleh karena itu manusia pun dikhawatirkan seperti itu oleh karena itu perlu dikhawatirkan jangan sampai ada yang terinfeksi brusela ya kalau pada manusia tidak tentara cirinya biasanya hanya demam ya sering sakit-sakitan sering muntah tapi tidak jelas spesifik ya kalau pada hewan jelas langsung keguguran sapinya kemudian tainiasis ini adalah kacing pita ya kacing pita pada pada sapi ya yang ingin ke manusia karena memang tujuannya adalah manusia tapi lewat sapi nah ini juga hati-hati ada cacing pita yang sering tinggal dan tunggu dalam tubuh sapi yang kadang-kadang kita kita makan yang berbahaya adalah ininya nih cysticercosis ini juga berbahaya ini adalah larva daripada cacing pita jadi sebelum dia jadi cacing dulu dia akan jadi larva dulu dan menyembunyikan diri dalam otot 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 daging kita sehingga kita akan mengalami gangguan pembengkakan kemudian sakitnya luar biasa gimana adanya ini biasanya ada di otot terahang otot jantung otot diafragma otot dindingnya sepagus otot maseter atau pipi otot leher otot bahu otot interkostalis antar antar otot lahusuk dan otot aduktor paki belakang nah ini yang sering tempat-tempat predileksi tempat tinggalnya tadi larva daripada cacing pita nah nanti petugas biasanya kalau dia duga ada cacing pita dia akan sobek dia akan sayat lihat apakah ada kalau ada dia akan afkir dia akan keluarkan larvanya kalau ada ini berbahaya kalau kita makan kemudian dia tertelan oleh kita dan di dalam kita menetas kita akan jadi cacingan cacing pita nah cacing pita ini sangat-sangat berbahaya kenapa? karena dia kalau sedang-sedangkan kita dia menempelnya kuat kuat dalam usus kita orang ini akan jadi bodoh orang akan jadi kurus orang akan jadi penyakitan kalau kena penyakit cacing pita kemudian scabies ini adalah penyakit kudis ya kudisan koreng-koreng begitu ya ini juga menular ke manusia jadi kalau ada sapi yang kena scabies ada kambing kena scabies jangan sampai kena juga ke manusia hati-hati ya ini contohnya ini yang kena scabies ini sapi udah mulai mengelupas kulit bulu-bulu di sekitar mata udah mulai melepas dan mulai membotak ya nanti dia akan kalau sudah parah dia akan begini kalau sudah parah ya lepas semua apa namanya rambut-rambutnya kemudian gatalnya luar biasa ya nah ini bisa nular ke manusia anjing kucing sering sekali kena seperti ini ya anjing kucing gambing sering kena sapi juga kena seolah-olah itu kita hindari penyakit seperti ini ini sekilas untuk PMK karena sekarang sedang mengwabah ya ada informasi yang benar jangan sampai kita salah mendengarkan informasi tentang PMK ya PMK itu penyakit yang hanya menyerang hewan yang berkuku belah ya jadi hewan yang berkuku ya belah artinya terbelah dua kukunya begitu ya ya itu apa hewannya kambing domba sapi kerbau kijang rusah dan babi ya ini yang hewan-hewan di Indonesia yang berkuku belah ya ini yang sangat rentan sangat mudah terinfeksi oleh penyakit mulut dan kutu ya sangat menular makhluknya namanya virusnya Aptovirus Aptovirus ya sangat kecil ukurannya 20-30 mikron ya tidak menular ke manusia non-zonotipisis ya tidak pindah ke manusia tapi sangat menular pada hewan-hewan tadi ya dapat berpindah melalui manusia hewan lain benda-benda atau apa saja atau audara ya kematian lebih diakibatkan karena hewan sulit makan dan sulit berdiri ya kematian pada hewan 1-5% pada hewan dewasa kalau pada anak-anak hewan itu sampai 40% ya dia akan sembuh sendiri 7 hari kalau kondisinya mendukung artinya makannya masih memakan dengan baik dibantu dengan kebersihan sekitar disinfeksi dan sebagainya misalnya sembuh kembali ya dalam waktu 7 hari kurang lebih kecuali kalau infeksi sekunder ya ada tambahan nangit lain ya jika morbid dia dengan yang lain nah biasanya terparah mati ya cirinya apa sih cirinya PMK ya yang gampang adalah keluar cairan ya hipersalivasi keluar ludah di mulutnya yang berlebihan hipersalivasi berbusa-busa mulutnya ya terdapat erosi atau ada luka pada bibir pada mulut pada lidah ya pada apa namanya dinding langit-langit pada mulut ada luka ada perlukaan ada koreng gitu ya juga pada di atas kuku kakinya ya ada luka seperti itu awalnya dia adalah ustul saja mulai dia bermengkak saja memberi cairan mengepecah kemudian melebar kemana ya ini kira-kira seperti ini ini ada mulai keluar salivasi banyak ludahnya keluar ya mulai disini kelihatan ini ada luka pada lidahnya ini pada bibir atasnya ya ini juga ada ada perlukaan erosi disini nah ini ciri-ciri daripada sapi yang mengalami terinfeksi PMK ini lidahnya luka ya buka kakinya nah ini yang kita hindari kalau ada seperti ini ini adalah ciri ciri yang mengarah ke PMK ya baik yang kedua adalah tadi sakit sudah karena yang cacat yang tidak boleh ya sakit yang pertama dua cacat misalnya ada kakinya pincang ya kakinya pincang atau bengkok matanya buta misalnya atau ada luka ini yang patah ini ya ini adalah hewan-hewan cacat yang kita boleh jadikan hewan kurban ya nah ini hasil pemeriksa setelah dipiksa atau mortem ya ada empat kesimpulan nantinya yang pertama diizinkan untuk disembeli artinya tidak ada masalah ya yang kedua diizinkan disembeli dengan syarat mungkin ada sesuatu ada syaratnya nanti dia sampaikan oleh petugas misalnya ada juga-dugaan tumor ada jugaan cacing tadi ya kulit dan sebagainya atau ditunda untuk disembeli apabila ada penyakit yang dikhawatirkan bisa berbahaya maka diambil dulu sampelnya diuji dulu yang keempat ditolak disembeli jika ada ciri kejala penyakit yang berbahaya antraks tadi antraks malius dan sebagainya maka dilarang disembeli ya nah yang ketiga adalah tidak boleh kurus ya hewan kurban tidak boleh kurus jadi nah ini gampang ngeliatnya tuh jadi silahkan lihat kelihatan sama hewan kurus nah ini hewan kurus kelihatan ya ini iganya kelihatan semua ini menonjol semua mencirikan ini kurus ya tulang-tulangnya semua kelihatan ini yang begini tidak sah buat kita ya kenapa karena ya setahun sekali kita disembeli makan daging ya nah kalau begini kita gak makan daging nih Bapak Ibu ya makan konro aja kita ya ini kita khawatirkan makan konro saja bukan makan merendam ya bukan makan steak ya bukan makan bistik wah jadi harus makan yang daging ya bukan makan tulang jadi tiga hal itu hal yang keempat adalah usianya umurnya harus cukup ya jadi tadi tidak sakit tidak cacat tidak kurus nah tiga hal ini gampang gampang dilihat secara visual kita ya lihat saja kita pernah periksa-periksa oh tau oh ini sehat ini nah nampaknya sehat oh ini sakit ini pendiam atau keluar selfie di mulutnya kemudian beraknya mencret ini sakit kelihatan ya kalau ini gemuk kelihatan umur yang penting lagi sekarang yang keempat adalah umur ya nah untuk umur ini ada hadis Nabi sebagai patokan kita untuk menilai umur kata Rasulullah lataf bahu jangan kalian sembelih ya ini larangan lataf bahu jangan kalian sembelih untuk kurban illa musinnah kecuali sudah musinnah nah ini ada kata-kata musinnah ini adalah parameternya musinnah ya illa an ya'suro kecuali kalau kamu sulit mendapatkannya ya illa an ya'suro alaikum kalau kamu sulit mendapatkannya fatah bahu jaza'atan minad do'ni maka sembelihlah jaza'ah daripada domba ya jadi untuk menyembelih sapi menyembelih kambing domba untak semua harus musinnah dulu musinnah tetapi kalau tidak dapat yang musinnah maka boleh jaza'ah nanti saya jelaskan nantiannya musinnah itu artinya hewan sudah masuk usia dewasa ditandai dengan pergantian giginya ya disebut musinnah karena dari kata sinun yang berarti gigi jadi pada hewan terjadi pergantian gigi dari gigi susu ke gigi dewasa atau gigi permanen sama halnya juga manusia manusia mungkin bapak ibu sudah tahu mungkin anak tak mungkin adik kita lihat ya perganti gigi ketika umurnya berapa kurang lebih 6-7 tahun ya disitu terjadi pergantian gigi waktu STK1 biasanya anak STK1 di situ telah terjadi pergantian gigi gigi susunya lepas berganti gigi tetap permanen nah pada sapi pada domba pada kambing kerebau utap pun sama akan terjadi pergantian gigi susu ke gigi permanen nah itu adalah kalau pada hewan ciri dia sudah dewasa nah ini patokan umur kurang lebih musinah pada kambing domba itu setahun ke atas tahun satu tahun masuk tahun kedua itu pada kambing dan domba pada sapi kerbau umur dua tahun masuk tahun ketiga biasanya 2,2 tahun 3 bulan dan seterusnya untuk unta lima tahun ke atas baru berganti giginya nah itu adalah ciri bergantinya kalau pada kambing domba setahun ke atas sapi kerbau dua tahun ke atas unta lima tahun ke atas nah kalau jazah itu apa jazah itu adalah domba yang sudah berumur enam bulan ke atas tapi belum berganti gigi nah ini boleh hanya boleh domba yang dijadikan hewan kurban kalau tidak ada taya musinah kalau tidak ada kambing musinah tidak ada sapi musinah maka domba boleh yang jazah yang enam bulan ke atas yang belum berganti gigi tapi sudah dianggap boleh buat berganti nah sekarang bagaimana caranya kita tahu huburnya sapi kambing ini nah ini caranya caranya pertama adalah kita handring hewannya dengan baik kita pegang kita kunci kalau sapi yang agak ada namanya kandang jepit mungkin yang di peternakan tahu mungkin Pak Adi Amadi penyuluk tahu ya ada kandang jepit maka dibuatkan kandang sendiri yang kandangnya kecil ya sempit masukkan ke dalam kandang kemudian diperiksa ya caranya gimana buka mulutnya mulut sapi dengan memegang atau menjepit sekat antara dua hidung ya di hidung ini pada sapi pada kerebau itu ada sekat ini di antara hidung ini ditekan itu itu yang kalau sapi-sapi lihat dilubangi dikasih anting-anting atau dikasih tambang ya itu kalau sudah di jepit atau dilubangi sapi akan tunduk dia akan dia akan jadi sapi yang jinak ya nah itu adalah cirinya jadi kita tekan di bagian itu angkat ke atas angkat ke atas kemudian yang tangan sebelah membuka bibir bawahnya sapi nanti akan menampak giginya gigi sapi perhatikan baik-baik giginya ini saya sempat memberikan ini di piringkan ayah tahun lalu ini hewan kurban yang dijual di penjual-penjual saya ajak mahasiswa untuk memeriksa umurnya sapi-sapi yang dijual di tangan kiri saya melihat menekan sekat hidungnya saya tarik ke atas dan tangan kanan saya membuka ke bawah bibirnya nanti akan nampak gigi sapi seperti ini kurang lebih nanti giginya kita amati kalau giginya sudah sempurna jadi mau diperhatikan bahwa sapi kambing dan sejenisnya gigi seri hanya ada di rahang bawah tidak ada di rahang atas hanya di rahang bawah saja sehingga buka lihat di bawahnya janganlah atasnya pasti dia ompong ya gak ada giginya lihat yang bawahnya ini semua ada empat pasang atau delapan kalau sudah lengkap ini ada delapan ini sudah sempurna delapan artinya ini sudah mendekati dewasa dia akan dewasa jika sudah berganti giginya ini sudah berganti sepasang ini minimal ini sepasang berganti gigi-gigi permanen ini berganti dua pasang ini berganti tiga pasang ini berganti empat pasang semuanya berganti ini sudah tua yang ini sudah aus ini sudah tidak runcing lagi sudah rata ini jadi untuk tahu umurnya perkiraan umur sapi kalau di bawah dua tahun sudah lengkap semua sudah lengkap delapan tapi belum berganti maka dia diposisikan umurnya di bawah dua tahun kalau sudah berganti dua gigi permanen maka umurnya dua tahun tiga bulan kurang lebih berganti berganti empat gigi permanen kurang lebih empat tahun usianya berganti gigi enam buah atau tiga pasang tiga tahun setengah kurang lebih usianya berganti delapan gigi atau empat pasang empat tahun usianya kalau sudah tua terjadi keausan gesekan pada permukaan gigi nah ini kita perhatikan Bapak Ibu ini gambar gigi sapi sudah berganti sepasang ini lihat ini giginya kecil-kecil ini Bapak Ibu ini giginya kecil-kecil yang belakang ini yang dua sudah besar inilah gigi permanennya sapi jadi gigi permanennya besar daripada gigi susunya jadi Bapak Ibu kalau ingin cari sapi untuk kurban tolong lihat giginya jangan tanya kepada berapa umurnya pasti dia bilang cukup 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 kenapa karena dia ingin-ingin barangnya laku tidak mau tahu sah tidak hanya bukan urusan dia dia hanya jual sapi jadi jangan tanya umurnya kecuali dia bawa sertifikat akte kelahirannya ini saya bawa akte kelahirannya dari Duk Capil mungkin bisa dipetang jawab kalau ada bukti kelahiran sudah umurnya dua tahun setengah ada buktinya tidak seperti tidak ada bukti hanya katanya kata pedagang penjual penjual itu rata-rata hanya cari untung pedagang makanya sangat ngeri pedagang yang tidak jujur ada ancaman buat orang-orang yang jadi pedagang yang tidak jujur nah sapi kalau jual sapi bohongi pembeli juga tidak jujur jadi jangan tanya umurnya tapi bilang kepada Pak tolong buka mulutnya saya mau lihat giginya itu yang benar tolong buka giginya saya mau lihat nah ini kalau sudah begini sudah oke minimal ini sepasang sudah berganti minimal berganti dua pasang bagus tiga pasang bagus empat pasang pun afdol artinya sudah dewasa minimal seperti ini berganti satu pasang ini juga sama coba lihat yang dua ini cukup besar daripada sekitarnya ini menandakan dia sudah berganti sepasang ya nah bandingkan dengan ini ini kecil-kecil semua ini relatif kurang lebih sama lah ya ini karena depan agak besar sedikit dalam kecil ya ini wajar ini lihat seperti ini kurang lebih kalau kita lihat gigi susu adalah dia lebih ramping ya celahnya ini ada celahnya biasanya agak jarang karena giginya kecil-kecil ya nah ketika dia sudah berganti di dewasa membesar dua ini lihat dia akan besar diantara teman-temannya yang sedikit kecil ya jadi sangat-sangat nampak kelihatan gampang sekali ya mudah cuma banyak kita belum sadari itu belum tahu ya perdagang pun banyaknya tidak permasalahkan itu ya caranya gampang sebetulnya sisa kita yang harus lebih aktif dalam memilih hewan turban kita ya ini juga lihat berganti dua ini sepasang ini belum dalamnya nah ini sudah berganti empat buah ini satu dua tiga empat sudah dua pasang ini umur tiga tahun berat dan dalamnya belum mungkin ya sudah kelihatan ini ini empat minimal besar-besar giginya nah ini besar semua nah ini satu dua tiga empat sudah besar semua ini nah ini sudah empat tahun ke atas nah inilah sapi-sapi yang harus kita pilih untuk kewan kurban selain dia sehat tidak cacat dan tidak kurus cari yang umurnya cukup nah kenyataan yang saya dapati setiap tahun saya melakukan monitor hewan kurban di tiap-tiap masjid biasanya hanya sekitar 30-40% saja yang cukup umurnya ya yang lainnya di bawah karena apa? karena orang cari sapi yang murah ya sapi yang di bawah yang sekarang ini minimal 13 juta sudah bisa yang cukup umurnya tapi yang di bawah 13 biasanya agak sulit didapat yang cukup umur biasanya dia di atas 15 juta yang sudah biasanya bagus itu pun tidak menjamin karena ada sekarang sapi-sapi kita yang di kawinkan dengan sapi eksotis sapi besar dari luar jadi sapinya besar padahal masih muda ya oleh karena itu sangat-sangat diperlukan kejelian kecelitian dalam memilih sapi kurban ya supaya kurban kita akan lebih sesuai dengan ajaran syariat untuk dipilihkan yang cukup umurnya kemudian tambahan sedikit mungkin adab-adab dan berkurban yang perlu kita pahami ya ini yang kadang-kadang juga kita suka kurang apa kurang perhatikan ya memperlakukan hewan dengan baik ya namanya keserawan kesejahteraan hewan tidak boleh hewan disiksa ya membawa hewan dengan cara yang menyenangkan tidak mengikat hewan dengan tali yang pendek memberi makanan cukup ya tidak bersergesakan ya nah ini ada ada sekitar enam hal yang perlu kita pahami itu adalah loading loading adalah menaikkan hewan kekendaraan ini juga harus kita perhatikan transportnya membawanya dari lokasi beli ke lokasi permotongan atau per rumah unloading ini menurunkan hewan dari pendaraan ke tempat singgahnya tempat kandangnya tempat penampungan handling adalah penanganan atau pengantaran ya penanganan slaughtering penyembelian nah ini enam hal ini mesti diperhatikan ya harus dalam kondisinya secara baik ya dengan baik agar hewan keban nyaman ya ini loading ya ini menurunkan hewan ke atas jadi memerlukan tangga ya agar hewan tidak melompat tapi dikasih tangga jadi melangkah dengan dengan bagus ya jangan ini jangan ini tidak ada ditarik saja jangan ya dibuat kemudian dibawanya ini aduh dibawanya ini harus dengan cara seperti ini posisinya kepalanya ke depan jangan menyamping seperti ini menyamping ini stress ini udah dia stress melihat luarnya ini yang berjalan dia bingung ya kemudian kalau rem dadap dia akan berjatuhan jadi jangan seperti ini atau kambing seperti ini dikat-dikat digantung-gantung kasihan gak boleh ya harus seperti ini bawahnya atau jangan juga seperti ini ya jangan mentang-mentang jago ya wah saya jago saya kuat saya sapi bisa pegang motor kok jangan juga ya mungkin kadang-kadang ini ada yang merasa jago jadinya bahwa seperti ini wah ini lagi wah jago ini bawah sabinya jangan seperti ini ini menyiksa hewan nah ini kambing juga sama di gantung-gantung ini dia akan stress ini jalanan ya banyak orang dia lalui dia akan stress jadi pakai tempat pakai mobil mobil box ya ini menurunkan ini juga ini ini berbahaya ini dia akan lompat bisa patah kakinya ini jadi harusnya ada tempat ada tempat seperti ini yang agak tinggi mobilnya mundur ini harusnya dikasih hilang dulu nah ini mobilnya mundur nanti dia lalu turun gampang turunnya gak lompat seperti ini ya ini bisa patah kandangnya ya ada tempat yang bagus ya ada penutunya ada atapnya ada pagar membatas ya makan minumnya bagus ada udaranya bagus dia bisa kesakan ya dia bisa mencampur jenis hewannya ada tidak mengganggu keterlibatan umum nah ini karena penampungan nah ini yang tidak baik ini ya ini terlalu padat baru juga talinya pendek-pendek balik tali pendek nah ini apalagi sapi sudah talinya pendek hidungnya lagi yang dicucu nah ini kan daerah yang resistif sekali yang sapi akan diam kalau itu dicucu ya sapi terbuka akan diam nah ini talinya segini bayangkan dia sampai menangis ini ya nangis gak bisa duduk dia kasihan ya jangan jangan siksa hewan sebelum disembeli ya kasih bahagia dia ya nah ini teknik ikatan mungkin yang permuka tahu ya cara mengikat yang baik supaya tidak agak terlepas ya ini dipakai saat hewan akan disembeli ya ini teknik simpul tompul namanya nah ini ikatan bau lain ya ini cara ikatnya mungkin yang lainnya sudah tahu nah ini setambahkan lagi teknik merubuhkan sapi ini diantaranya untuk meringankan supaya sapi jangan sampai stress jangan sampai ketakutan ada cara melubuhkan ya ini ada dua teknik yang disampaikan metode rope squeeze dan metode barlay ini adalah metode melubuhkan sapi ya ini yang pertama metode rope squeeze ini caranya gampang sekali jadi dikelungkan di leher sapi kemudian tarik ke belakang tarik ke belakang kemudian melingkari dadanya dadanya yang ke sana tarik ke bawah tarik lagi ke belakang lingkari panggulnya ya ini yang di dada ya dadanya dari bawah di dada ini di panggulnya ini nah tarik ke belakang nah inilah yang ditarik ke belakang ini nah ini sudah ditarik ke belakang sapi akan duduk dengan sendirinya akan duduk dengan sendirinya tanpa perlawanan yang berarti. Jadi dari leher, tarik ke belakang, lempar ke sana, muncul di sini, balik ke sini, tarik ke belakang lagi, lempar ke sana lagi, muncul di bawah, tarik ke sini. Selesai. Gampang sekali. Kalau sudah begini, ditarik saja, nanti dia akan terjatuh. Itu teknik namanya metodenya rope squeeze. Yang kedua, metode barlay. Barlay ini menggunakan tali yang lebih panjang. Dia dua kali lipat dari tadi. Jadi talinya di kalungkan di lehernya, kemudian masuk ke bawah, dada disilang di bawah. Yang dari kanan ini ke kiri nanti. Yang dari kiri sana ke kanan. Nah, ini yang di kanan. Dari kiri ke kanan ini. Terus tarik ke atas ke punggung. Nah, di punggung pun kembali disilang kembali. Jadi yang dari sini ke sana, yang dari sana ke sini. Turunkan masuk ke dalam di bawah pahanya. Dua pahanya. Ada dua. Ada dua tali. Jadi disilang di bawah dada, dan disilang di... Dari ke belakang. Nah, sudah begitu, ditarik saja ke belakang, dia akan jatuh. Dia akan jatuh tanpa perlawanan yang berarti. Ini Barlay. Nanti ada filmnya kalau melihat. Silahkan. Nah, tapi teknik ini hanya usap-usap yang sudah agak jinak. Untuk yang melihat, tidak bisa terdekati, karena dia akan memberontak. Dia akan menendang kita kalau kita dekat-dekat. Paksa dengan cara yang apa adanya. Kalau yang jinak, yang terdekati baik-baik, kita litarik dari pada, kita berrumun. Sapi kejar-kejar mau dipotong. Tambah dia heboh, tambah dia stres. Jangan kesihatan. Baik-baik, lus-lus, kemudian dilingkari, tambang, ditarik. Dia akan jatuh. Usahakan gunakan tali. Jangan tali yang dari nilon, yang dari plastik, licin ya. Gunakan yang dari rami. Karung gitu ya. Itu lebih bagus. Nah, ini sunahnya lebih utama, ahli kurban menjemeli sendiri. Jadi, kayak afdol adalah yang saya berkurban, saya semelih. Karena Nabi seperti itu. Nabi memenjelih sendiri. Kamping yang buat kurban dirinya dan keluarganya. Kalau tidak berani, hadir saja di lokasi penyembelian. Lihatlah. Jadi, umat muslim jangan takut lihat darah. Umat islam harus jangan takut lihat darah. Laki-laki juga harus siap lihat darah. Bahkan siap sembelih. Kenapa? Siap jadi mujahid. Jadi, jangan khawatir. Laki-laki harus berani. Kalau direbarkan oleh lambung kiri, menghadapi blad, ini menggunakan pisau yang sangat tajam. Untuk meringankan penyembelian. Bajabas Malah dengan takbir saat punya penyembelian. Usahakan dengan sekali tarik dan putus empat saluran. Apa itu empat? Yang pertama, saluran nafas. Namanya tenggorokan. Atau rakea. Kedua, saluran makanan atau kerongkongan. Atau esofagus. Yang ketiga, saluran darah yang dari jantung keluar. Namanya arteri. Yang keempat, seluruh darah dari luar ke jantung. Namanya vena. Ini empat. Ini harus terpotong sekali tarik. Usahakan. Jangan mengasah pisau di depan hewan yang akan disembelih. Ini enggak boleh. Nabi larang. Jangan memperlihatkan proses penyembelian pengulitan di depan hewan yang lain. Jangan. Nabi larang juga. Setelah disembelih, hewan, biarkan dia bergerak. Nah, jadi selah disembelih, lepaskan tarik-kalinya. Biarkan dia bergerak. Supaya apa? Supaya darah-darah dari semua sel-selnya itu terdorong keluar semua. Tendorong masuk ke jantung, kompak, bus. Keluar lewat lehernya. Sehingga darah dalam daging relatif habis. Karena ketika daging sudah habis darahnya keluar, dagingnya akan sangat bagus. Akan tahan. Tahan lama. Kemudian tidak dibenarkan menyeret, mengkantum, menguliti hewan yang belum benar-benar bukti. Tidak boleh. Selamatnya baru boleh diproses. Kemudian jangan menumpuk hewan yang telah disembelih. Nah, ini biasanya di masjid-masjid yang banyak sapinya yang diperubankan. Kejagalnya satu orang, pejagalnya sembelih, tinggal. Sembelih, tinggal. Sembelih, tinggal. Jangan. Misalkan disembelih dikerja dulu, sembelih lagi, ada lagi yang kerja. Jangan dibiarkan bertupuk-tupuk sapi di pelatar masjid. Jangan ya, ini sangat dilarang. Ini ada sebuah hadis dari syarat bin aws atau Rasulullah bahwa kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Berbuat baik kepada siapapun. Innallaha katabal ihsana Allah mewajibkan kepada aku dibuat baik. Alakul isyai pada setiap sesuatu. Fa'idha qualtatum kalau kamu ingin membunuh fa'ahsinul kitelata. Maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kamu ingin menyembelih fa'ahsinul maka perbaikilah sembelih dari kamu itu. Dan kasih tajamlah pisaunya. Dan kasihlah senang hewannya. Kasihlah disirahat hewannya. Baru disembelih. Ini Nabi yang berbicara. Ini dalil tajamnya pisau. Nabi pernah manggil Aisyah. Istrinya Aisyah ambilkan saya pisau. Kemudian tolong diasahkan. Larangan mengasap pisau di depan hewan. Nabi ada larang. Rasulullah Sallam itu pemerintahkan untuk mengasap pisau tanpa memperlihatkannya kepada hewan. Jangan jangan kasih lihat ke hewan yang akan dipotong. Ini baca Basmalah yang dibaca di surah Al-A'am ayat 111 Allah berkatkan baca Basmalah. Kemudian ini juga hadis Rasulullah saat menyembelih itu membaca Bismillah dan bertakbir. Allah Akbar. Baik mungkin waktu sudah mau habis ya. Saya sedikit lagi saya berbaskan dulu. Bisa ada sedikit ini yang penting saya menyembelih halal. Jadi ini ada cara menyembelih yang bagus. Jadi cara menekan cara mengayunkan pisau harus betul-betul terampil. dengan tenaga yang optimal harus cepat sekali ayun nyembeli memotong 6 saluran tadi 4 ini 6 kenapa ini 6 tadi 4 sama saja 6 ini adalah tadi 4 itu karena vena ada 2 kiri kanan arteri pun ada 2 kiri kanan jadi 6 semua ini sekali tarik lepas terapia esok bagus vena kiri kanan dan arteri kiri kanan penyembelian dilakukan tepat di bawah dagu pada tulang leher 1 sampai 3 ini ada tulang-tulang leher namanya cervix 1 sampai cervix 3 ini sangat lokasinya sangat pas untuk tempat penyembelian jangan terlalu ke bawah jangan terlalu ke atas ini ini saya lihat ini ada gambar ini potongan melintang ini arteri ini adalah vena ini adalah esok bagus ini adalah trachea ini dipotong semua ini darah 2 kiri kanan ini juga kiri kanan 2 ini jadi 4 6 semuanya caranya letaknya tulang leher 1 tulang leher 2 atau 3 jadi diantara ini jadi jangan terlalu kebelakang kenapa karena kalau terlalu kebelakang itu pemudara sudah masuk ke dalam makin sulit disembeli jadi harus dekat-dekat sini dekat-dekat kepala ini jangan juga terlalu dekat sekali karena disini ada jakunnya sapi jadi jaraknya kurang lebih disini sekitar 4-5 jari dari ujung ujung dari dagunya sapi kurang lebih ini 4-5 jari nah ini nah ini ya ini dagunya sapi nah ini kurang lebih 4-5 jari disini inilah lokasi yang tepat jangan disini jangan ke belakang jangan juga dekat sekali ke leher sekitar 4-5 jari pada sapi atau terbau kalau pada kambing sekitar 2-3 jari cukup kalau pada hewan unggas kali 1-1 jari cukup nah ini satu lagi leher jangan terlalu mendongak jangan terlalu mendongak tidak boleh diangkat dari sebelum yakin terpotong jadi kalau potong satu kali masih ragu mungkin masih ada yang belum kena boleh tarik kembali tapi jangan diangkat jangan diangkat pisau sebelum yakin lepas itu tadi yang 6 tadi jangan diangkat sebelum lepas kemudian ini yang tadi sudah ini alasannya kenapa tidak boleh turut ke bawah dijelaskan disini selain dibaca kalau tidak dibaca ini hanya untuk mengecek refleks mata kalau sudah mati cek refleks matanya dengan menyentuh bulu matanya kalau disini sudah diam tidak ada reaksi sudah mati oke ini adalah penanganan dagingnya tolong teman-teman yang berkerja di daging jangan merokok saat mengerjakan melitan dan pembagian daging kalau biasa pisahkan jeroan dengan daging jangan mencemari daging dan minimalisir kontak dengan daging yang lain kemudian usahakan jangan terlalu berkerumun jangan terlalu berkerumun usahakan panitnya jangan terganggu sehingga demikian terima kasih kalau disawab jika ada yang ingin ditanyakan silahkan terima kasih kemodel terima kasih kepada dokter Jaina atas materinya Alhamdulillah sudah sangat jelas tadi dijelaskan bahwa terdapat syarat-syarat daripada hewan yang akan dikorbankan dan juga dengan contoh-contohnya tadi sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab kepada hadirin yang ingin bertanya mungkin bisa di kolom chat di ketik untuk pertanyaannya atau bisa langsung aktifkan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaan silahkan baik baik sambil menunggu aneh jen bertanya jadi tadi dijelaskan beberapa penyakit 15 penyakit tadi di list 15-15 nya dimana ada beberapa mikroorganisme yang tidak tampak gejala pada hewan dalam sini artinya hewan kurban nah itu untuk mendeteksinya bagaimana dan apabila terlanjur tidak terdeteksi pada saat antemortemnya dan tersembelih apakah ada efeknya ke pemakan daging apakah kalau sudah kalau sudah disembelih masih aktif untuk mikroorganismenya atau bagaimana terus yang kedua apakah dari dokter ada suatu pengalaman akibat lalainya pemeriksaan antemortem dan postmortem yang mengakibatkan dampaknya kepada si pemakan dagingnya Ustaz mungkin itu pertanyaan baik terima kasih jadi itulah adanya tugas yang diturunkan oleh pemerintah untuk memonitor memonitor jangan sampai di masyarakat ada sapi-sapi yang mengidap nyakit tertutup adik-adik itu alhamdulillah selama ini belum kita dapati cuma saya pernah saya pernah dapati di BTP tahun lalu ada sapi yang saat sebelum disembelih saya periksa antemortemnya memperlihatkan gejala dia sulit bernapas terengah-engah kemudian keluar ingus dari hidungnya ini saya saya tandai saya tandai nanti saya akan cek kembali saat setelah dipotong setelah disembelih saya langsung periksa ke pernapasannya dan ternyata memang di paru-parunya sudah mengalami gangguan terlihat paru-parunya sudah menghitam dan kemudian ada bercak-bercak saya bilang tolong ini paru-parunya saya khawatirkan saya khawatirkan ada bakteri TBC mohon di-afkir di-afkir saya ini jangan dikonsumsi alhamdulillah mereka mengerti dan dia bisa seperti ini kurang lebih jadi memang kadang-kadang seperti itu kita harus sampaikan ke masyarakat bahwa ada memang yang harus kita lakukan jadi kita harus membeli jadi jangan dibiarkan karena nanti khawatir kalau dibiarkan ketika dikonsumsi kalau manusia bisa menular kita kadang tidak tahu kenapa sih aku buat TBC dulu enggak kok apa-apa dari mana ya padahal dari situ tadi tanpa dia sadari konsumsi daging yang atau jaringan paru-paru yang mengandung kuman bakteri bakteri parah TBC memang ini tentu terampilannya adalah petugas petugas yang akan memeriksa kita sebagai pemilik hewan yang mungkin belum tahu banyak tentang ini malah kalau ada yang janggal ada yang aneh kita lakukan pada sapi kita panggil petugas tolong memeriksa sapi saya kenapa ya kok napasnya terengah-engah misalnya kok hari ini dia enggak mau makan atau ada ada bengkak sebelah sininya itu kan ada ciri-ciri yang harus kita perhatikan jadi ada itu bagian tubuh hewan yang kalau ada ada namanya limpo gulandula itu adalah kalau ada sakit dia akan membengkak dia akan membesar itu ciri karena itu kalau ada yang aneh yang kalau kita tidak bisa meriksa panggil petugas ya kemudahan dibantu diperiksakan saya kira begitu ya baik terima kasih Ustaz jadi di kolom komentar sudah ada dua pertanyaan yang pertama dari Akhina Idris Muhammad Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz adakah teknik sederhana untuk mendeteksi usia hewan Ustaz gampang sekali sangat mudah ya sisa kita harus tanya ke beberapa Pak tolong buka mulutnya nah itu sayang kalau online kalau offline saya perlihatkan yang sesungguhnya kayak gini sapi yang giginya sudah berganti tapi saya kan sudah jelaskan ada gambarnya sekarang sudah menggambarkan perbedaan antara gigi susu dengan gigi tetap permanen ya sangat jelas gigi permanen besar sekali dibandingkan dengan gigi susu ya sekarang begitu baik untuk pertanyaan selanjutnya secara hukum syara jika terlanjur berkorban dengan hewan seperti itu maksudnya hewan yang tidak memenuhi syara tadi apakah korbannya sah untuk sah tidak sah dalam ilmu fikir ada ada parameternya ya namun tetap Allah punya hak untuk menilai ya kita gak tahu sholat kita apakah Allah terima Allah wa'alam ya zakat kita apakah Allah terima Allah wa'alam apakah sahabat Allah terima Allah wa'alam apakah Allah terima Allah kurban kita sama Allah wa'alam ya semua kita gak tahu namun ada prosedur ada protapnya ya kita mungkin bisa bisa merasa terterima sholat kita kalau kita sudah wudhu menghadap iblat masuk waktu kan begitu kita ada ada harapan diterima tapi kalau kita tidak wudhu masa diterima sholat tak ya masa sih mengharap sholat diterima mengharap ke timur misalnya di Indonesia itu kan aneh kalau kita sudah berusaha memenuhi saat itu ya Allah wa'alam semua hanya kurban kita sudah siapkan kurbannya sesuai dengan syarat-syarat tadi yang empat tadi sehat tidak sakit tidak kurus cukup umur usahakan ini kalau sudah dilakukan kalau terima alhamdulillah ya Allah Allah punya kuasa namun kalau tidak yang empat ini yang belum jelas apa yang bisa kita harap Allah terima ya tidak wa'ala wa'ala kita tidak tahu nah selama ini kita tidak tahu bagaimana yang sudah rawat dalam kaedah fikir kalau tidak tahu tidak salah tidak tahu tidak dosa kan gitu ya kaedah fikir tetapi zaman sekarang kalau tidak tahu jadi masalah sama Allah kok kamu tidak tahu sih ini zaman sudah modern canggih ilmu ada di mana-mana buru ada di mana-mana kok masih tidak tahu hal yang begini ya jadi pertanyaan lain sama Allah buat kita aneh kalau Allah bisa dijelaskan harus begini syaratnya kok kamu tidak penuhi akan jadi masalah oleh karena itu dengan kita membuat hal seperti ini membuat webinar membuat sosialisasi mudah-mudahan masyarakat lebih lebih paham sehingga ke depan kita punya kurban lebih berkualitas ya bagaimana yang sudah lalu ya insya Allah kita tidak tahu Allah alam kita hanya berdoa ya Allah mudah-mudahan engkau terima kurban laluku yang tidak sempat saya tahu ilmunya nah kita hanya berdoa saya mudah-mudahan Allah terima mudah-mudahan ya ke depan tapi yang sekarang ini usahakan seperti itu ya sudah ada ilmunya ini ya jadi kalau ke depan masih salah itu bukan lagi salah siapa-siapa kita periksa kalau masih salah ya ke depan jangan masak bodoh dengan kurban kita ya serahkan masjid atau serah dia lah masjid jangan ya jangan diserahkan orang tanpa kita pedulikan ini ibadah kita kita mesti peduli kita perhatikan kalau di masjid mana syafi ke Ustaz mana syafi ke Bapak Imam ini syafiku yang kita tanya umurnya kita lihat kalau belum cukup tukar kalau ini belum cukup umurnya ganti ini belum cukup umur begitu makanya kalau kita ingin beli syafi harus pastikan umurnya sudah cukup ya tadi ibu sudah kasih tahu sekarang melihat umurnya jadi jangan tanya pedagangnya tapi lihat giginya insya Allah ya gitu Allah alam baik Ustaz jadi ada pertanyaan lagi satu pertanyaan bagaimana hukumnya jika kurban sapi secara patungan tujuh orang tapi ada salah satu atas nama lembaga dan lembaga itu tidak semua direksi dan karyawannya ada yang dan karyawannya ada yang non-Muslim mungkin bisa jadi memang kaidahnya kambing untuk satu sapi untuk tujuh ya mohon dipahami bahwa satu itu bukan satu orang pribadi ya Rasulullah tidak pernah bilang saya sembelikan buat istriku tidak ada saya sembelikan buat Fatima anakku tidak ada ya Rasulullah hanya menyembeli hadihi minka wa ilaika wa taqbal minni wa ahli ya terimalah dari saya dan keluarga saya jadi satu kambing satu keluarga sebetulnya ya pahalanya buat kami sekeluarga yang di bawah dalam tanggung jawabnya jadi kalau seorang bapak menyembeli seekor kambing itu buat istrinya buat anaknya dapat insyaallah pahalanya ya bukan buat dirinya sendiri yang lain gak dibagi bukan ya kepala keluarga menyembeli hewan perubahan buat keluarganya ya hazihi minni wa umati nah yang kedua Nabi ini buat saya dan umatku ya jadi aku ada gangguan barusan ya jadi satu ekor satu keluarga nah namun kalau dia mampu keluarga mau sembelih sepuluh ekor juga boleh mau nyembeli bahkan Nabi Ibrahim ribuan ekor disembeli tiap tahun ya boleh boleh saja ya kalau ada kemampuannya jangan diartikan kalau satu orang satu maka kalau keluarganya tujuh orang harus satu satu sapi enggak enggak begitu ya sekarang gimana nih ada tujuh tujuh orang berkongsi ya berarti tujuh keluarga kesimpulannya ya keluarga A, B, C, D, E, F, G nah tujuh orang berkongsi satu sapi maka untuk bertujuh untuk bertujuh keluarga itu ya nah sekarang bagaimana instansi ya ada satu buat tadi buat direksi dan sebagainya bahkan ada non-Islam yang enam tetap sah buat kurban ya karena memang satu orang kan sepertujuh ya satu orang sepertujuh nah yang sepertujuh lagi berarti jatuhnya ya bukan kurban karena dia buat apa namanya instansi nama instansi ya tentu jatuhnya bukan kurban buat dia yang enamnya kurban ya karena yang berkongsi kan berkongsinya untuk kurban dan niatkan untuk kurban boleh gak apa-apa tapi yang satu itu tidak jadi kurban ya karena itu tidak bisa buat orang berbeda-beda ya sama halnya cuma mampu ada uang 300 ribu 400 ribu kemudian berkumpul beli sekor kambing 10 orang ya itu bukan kurban jatuhnya bersedekah biasa ya nah karena satu ekor kambing 10 orang urunan ya jatuhnya adalah bukan untuk kurban tapi sedekah biasa nah beda beda sekali memang pahala kurban dengan sedekah biasa oleh karena itu pemahaminnya harus dijelaskan ke masyarakat jangan sampai salah kapra ya demikian Allah yang nyambung pertanyaan tadi apakah lafaznya harus disertai dan keluarga atau nama keluarga saya sudah cukup mencakup semuanya ya cukup ini dengan keluarga saya ini dariku dan keluarga bismillah Allah akbar ya itu ada yang ada yang ada yang raise hand silahkan mungkin yang raise hand untuk menyampaikan pertanyaannya Assalamualaikum Ustaz Terima kasih kesempatannya Ustaz saya mau tanya andaikan kita punya kemampuan untuk membeli seekor kambing apakah bisa kita melaksanakan sendiri maksudnya tanpa menyerahkan untuk lembaga tertentu misalnya kita membagi sendiri kalau memang bisa kita membuat membaginya itu berapa persen untuk fakir miskin dan berapa persen yang bisa kita memakannya itu saja Ustaz syukran baik terima kasih jadi sebetulnya kepanitiaan itu zaman sekarang kita ini di musim-musim ada panitia kurban zaman kita manusia tidak ada panitia kurban manusia hanya selalu diperintahkan eh sahabat sembeli saja yuk kita potong kurban yuk nanti perintahan harus dikerjakan jadi saat itu tidak ada panitia artinya kita boleh saja beli sendiri potong sendiri bagi sendiri boleh boleh sekali itu hak kita kita yang tembeli kita yang sembeli kita bagi silahkan kalau kita tidak bisa tidak berani sibuk repot titip kepanitia boleh juga panitia yang tampung sapi tampung kambing dia sembelikan dia bagikan boleh juga silahkan kemudian kalau saya mau bagi sendiri berapa bagian dalam habis dikatakan bahwa itu hewan kurban dibagi tiga dibagi tiga buat pekorban sendiri nabi kalau habis pekorban dia makan lagingnya buat pekorban kemudian buat fakir miskin dan buat hadiah kalau hadiah ini itu buat siapa saja kalau sedekah untuk fakir miskin jadi terbagi tiga buat diri sendiri buat fakir miskin dan buat hadiah berapa persen tidak ada ukuran bakunya dalam pikir yang selama ini saya pelajari tidak ada ukuran bakunya berapa kembali ke kita saja cuma yang ideal yang ideal menurut saya yang ideal karena ini adalah momen-momen berbagi maka untuk diberikan orang lain tentu porsinya sebaiknya lebih banyak misalkan dapat laginya sepuluh kilo jangan dibagi tiga persis 3,3 kilo buat makan bagi fakir miskin bagi hadiah tidak seperti itu silahkan diatur bagaimana enaknya misalnya cukup buat saya coba satu kilo saja satu kilo buat saya yang sembilannya saya bagi baginya semua yang namanya hadiah itu buat orang-orang yang belum tentu miskin mungkin tetangga kita ada orang kaya kita mau kasih aja boleh-boleh teman baik kita yang orang punya uang tapi kita ingin kasih hadiah boleh-boleh saja ini hadiah namanya kalau yang sedekah fakir miskin yang tentu orang-orang yang jarang ketemu daging ini fakir miskin kalau ideal saya jadi buat kita cukup saja sekedar kita coba kita harus sekian kilo kita ada minimal kita coba sepotong-potong bolehlah kemudian buat fakir mungkin lebih utamakan diutamakan mungkin forsinya lebih besar kalau tadi 10 kilo dapat daging mungkin 1 kilo buat makan tinggal 9 mungkin 5-6 kilo buat fakir miskin 3 kilo 4 kilo ini mungkin buat teman jadi tidak ada patokan berapa persen tidak ada tapi sesuai kita saja yang bukti terbagi 3 dipahami Ibu? ya sangat dipahami Ustaz ini Ustaz kita mau bagi kepada tetangga misalnya jadi sama sama porsinya dengan fakir miskin karena mungkin tetangga kita juga tergolong dalam fakir miskin berarti kalau begitu boleh ya Ustaz ya mungkin bedakan sedikit antara fakir miskin dengan hadiah lalu hadiah itu biasanya buat yang dianggap bukan fakir miskin teman-teman dekat yang sama dengan kita mungkin sama dengan saya tapi dia teman saya saya mau kasih mungkin bedakan jenisnya sedikit supaya ada perbedaan di samping tetangga juga fakir miskin jatuhnya adalah sedekah kalau yang fakir miskin yang diatas fakir miskin itu namanya hadiah ya cukup jelas Ustaz Alhamdulillah ya baik untuk mengingat keterbatan waktu mungkin tiga pertanyaan terakhir bisa dijawab singkat dari Ustaz yang pertama itu kalau suami sudah almarhum untuk kurban atas nama siapa Ustaz mengambung pertanyaan selanjutnya itu ada sayur kurban sudah meninggal itu bagaimana ya untuk yang sudah meninggal ya meninggal sudah gak ada masalah nah dalam sebuah hadis ada larangan meng apa namanya mengurbankan orang yang sudah meninggal ada hadisnya ya yang nabi tidak sarankan mengurbankan yang sudah meninggal meski orang tua kecuali berwasiat ya kalau pernah wasiat tolong nak nanti kalau kau jadi orang kau sempat ada uangmu tolong sebutkan saya kurban itu pesan wasiat maka sang anak wajib melaksanakan wasiat jika dia mampu ya kalau dia tidak pernah berwasiat nah ini ada dua pendapat ya ada mengatakan tidak perlu tidak ada gak usah disebut jangan sebut buat dia gak usah ya ada mengatakan tidak perlu ada mengatakan silahkan saya boleh-boleh saja ya silahkan pendapat mana yang kita mau pakai ada mengatakan boleh dan tidak perlu kenapa tidak perlu karena secara hukum fikir kalau saya sebut diriku maka akan tertarik bapakku tertarik ibuku tertarik anakku begitu ya saya adalah keluarga maka bapak saya dan tua saya tertarik semua itu pun anak-anak saya nah bagaimana dengan suami yang sudah meninggal perlu gak saya kurban kalau itu ibu suami ibu masih bagian dari keluarga ibu otomatis jika ibu katakan ini buat saya sekeluarga otomatis langsung nyambung semua ya ya tidak perlu ibu sebut ini buat suami saya gak perlu ya sebut ini kurban buat saya sekeluarga ya selesai kalau itu orang pak ibu namanya siapa boleh nama ibu boleh nama bapak gak masalah yang penting sekeluarga ini buat saya sekeluarga oh ibu suami emarhum iya ya sudah siapa nama emarhumnya jadi sebut emarhum sekeluarga artinya ibu tamas dalamnya atau nama ibu pakai nambut ibu siapa namanya emang ibu aja boleh juga gak apa-apa saya dan keluarga saya artinya suami juga tertarik karena kan bagian dari keluarga saya ya selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu terkadang satu ekor sapi untuk siapa orang itu salah satunya diniatkan untuk aplikas itu bagaimana ini juga karena saya pernah dapatkan kekajian seperti ini boleh saja boleh saja dimasukkan di situ jadi yang 6 ini kurban 1 aplikas cuma kalau eh salah saya salah pengertian untuk untuk akikah itu adalah kambing sorry ya kecuali kambingnya ada banyak itu boleh maksudnya kambingnya ada banyak ini yang 6 buat kurban 1 akikah itu tapi kalau sapi ya sapi itu tidak untuk akikah ya akikah adalah kambing ya syariat keanapnya adalah kalau kamu akikah maka potonglah 2 ekor kambing kalau laki-laki dan 1 ekor kambing kalau anak perempuan ya kaidahnya adalah begitu jadi tidak bisa jadikan sapi sebagai hewan akikah maaf tidak boleh sapi buat akikah karena benar-benar adalah kambing atau domba ya silahkan jadi jangan digabungkan kecuali kambingnya banyak hingga hubungi semua ini akhirnya boleh-boleh saja boleh-boleh saja namun pada sapi sendiri tidak boleh terbagi seperti ini karena berbeda kaidah kurban dengan akikah ya untuk pertanyaan yang terakhir ini pengalaman daripada hadirin saya pernah beri kambing kurban kondisinya katanya sudah memenuhi syarat kurban syarat fisik hewana kecil tapi sudah tua katanya ibarat manusia itu kayak kerdil gitu satu untuk sah tidaknya bagaimana ya tadi empat syarat tadi kan pertama adalah sehat ya kemudian tidak tidak cacat ya ya kemudian tidak sakit dan cukup umur ya itu saja tidak kurus dan cukup umur empat interpenuhi selesai masalah besar kecilnya itu adalah relatif ya lari ke harga tentunya kalau yang kecil mungkin lebih murah yang besar mungkin lebih murah ya kalau mempunyai yang hanya yang kecil ya gak masalah ya yang penting ada dagingnya tapi dibagikan ke masyarakat yang sedekahkan ya gak pernah jadi masalah cuma kalau kalau kita punya uang banyak kenapa beli yang kecil nah kan gitu ya ya kalau uangnya cukup beli yang besar ya untuk kurban untuk sedekah makin besar makin bagus ya makin gemuk makin bagus ya nah itu harus kalau tidak ada kemampuan atau tidak ada hewannya cuma ada yang begini ya Allah gak apa-apa gak jadi masalah yang penting tadi sehat sebenarnya tidak kurus kemudian tidak cacat dan cukup umurnya insyaAllah selesai Allah jazakallah atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan karena keterbatasan waktu mungkin dicukupkan untuk sesi tanya-jawabnya disimpulkan sedikit bahwa tadi dijelaskan panjang lebar mengenai empat syarat daripada hewan yang sah untuk dikurban yaitu tidak kurus cukup umur tidak cacat dan juga tidak cacat dan juga sehat badan daripada desmani dan rohani daripada hewan kurbannya mungkin dari Ustadz ada closing statement ada 3 menit waktu tersisa silahkan Ustadz baik terima kasih hadirkan sekalian ya Allah terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang Zoom ini mudah-mudahan ruang Zoom ini akan diresaksi bahwa kita sudah berusaha menyampaikan yang hak insya Allah dan mohon maaf saya kalau ada salah kata salah ucap salah pemikiran saya itu kesalahan saya pribadi mohon dimaafkan dan apabila itu adalah kesalahan benaran yakinlah itu Allah SWT ya mohon maaf dan sekali lagi dan saya persilahkan di luar Zoom pun saya bersedia berdiskusi apakah lewat telepon apakah lewat bertemu silahkan saya membuka pintu buat siapapun yang ingin bertemu dengan saya insya Allah tidak amal jariah buat kita semua warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada dokter hewan Jaina Abinin khalilullah mengisi kesehatan atas waktu kesempatan dan juga imu yang telah diberikan kami undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Ufairan Ustaz Ustaz Waalaikumsalam Terima kasih